Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi sebutar otomotif Toyota baru saja meluncurkan sebuah big SUV mereka di pasaran yang menggunakan platform GAF, Toyota atau platform dari keluarga Toyota New Global Arsitector, TNGE Penasaran? Seperti apa mobil terbaru dari Toyota ini? Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini Follow juga Instagram kita di atb.otomotif.ch untuk update terbaru lainnya Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya Intro Mobil tersebut adalah Toyota Land Cruiser 2022 yang ditujukan untuk membuat pengalaman berkendara yang menyenangkan serta dapat melewati segala bentuk medan Bahkan untuk mobil terbaru mereka ini pada konstruksi body on frame dilakukan pendesainan ulang serta mengerangi bobot yang dimiliki Toyota Land Cruiser 2022 atau juga disebut sebagai Toyota Land Cruiser 300 series menjadi penerus dari 200 series yang meluncur sejak tahun 2007 Mobil ini telah mengalami penurunan bobot bahkan hingga 200 kg dari keseluruhan termasuk rangka serta bodi Dari eksterior yang ditampilkan, mobil ini tentu memiliki tampilan yang lebih kekar Pada bagian eksterior, Land Cruiser ini mengedepankan keindahan fungsional yang sejalan dengan versi sebelumnya Posisi lampu dan bentuk bumper diklaim tidak akan rusak saat berkendara di medan off-road Sedangkan untuk interior terdapat panel instrumen horizontal yang dengan mudah menangkap posisi kendaraan bahkan saat berkendara di luar jalan raya Selain itu, Toyota mengejar kenyamanan operasional dengan memposisikan saklar yang dapat dioperasikan secara intuitif sesuai fungsi yang dimiliki Kemampuan off-road dari mobil ini juga bahkan sudah ditingkatkan melalui improvement artikulasi roda Mobil ini pun sudah dibekali juga dengan Electronic Kinetic Dynamic Suspension Sistem atau disebut sebagai EQDSS pertama di dunia menurut Toyota Melalui platform terbaru mereka ini Land Cruiser 2022 ini juga mendapatkan berbagai macam pilihan mesin baru Kini Land Cruiser ditawarkan dengan pilihan mesin 6 silinder bensin dan diesel Sementara mesin V8 yang ada pada Land Cruiser 200 series telah digantikan Mesin bensin yang dimiliki di mana terkonfigurasi dengan V6 Twin Turbo 3,5 liter mampu menghasilkan tenaga hingga 415 PS dan torsi maksimal 650 Nm Sementara mesin diesel 3,3 liter Twin Turbo V8 memiliki tenaga 309 PS dengan torsi maksimal 700 Nm Keluaran tenaga itu diselurkan melalui transmisi otomatis 10 percepatan dengan sistem drive all-4 well Terdapat pula pilihan mesin V6 naturally aspirated atau non-turbo dengan transmisi otomatis 6 percepatan Pilihan mesin ini juga disediakan hanya untuk pasar-pasar tertentu Soal keamanan, Toyota telah menyematkan Toyota Safety Defense Dua fungsi baru yang berfungsi untuk membantu menghindari tabrakan atau mengurangi kerusakan dengan mendeteksi pejalan kaki serta pengendara sepeda Pertama, fungsi mendeteksi kendaraan yang melaju di persempangan dan pejalan kaki yang melintas ketika Land Cruiser ini berbelok Yang kedua adalah fungsi emergency steering dan penghindaran tabrakan Land Cruiser 300 juga sudah mengadopsi parking support brake Yang membantu mencegah kecelakaan dengan mengenali rintangan di depan dan belakang kendaraan tempat parkir Fitur ini juga sudah bisa mengenali kendaraan yang lain mendekat saat Land Cruiser mundur Juga bahkan mampu mengenali pejalan kaki Nah itu dia nih, salah satu mobil terbaru dari Toyota yakni Toyota Land Cruiser 300 Gimana tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe youtube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya Follow juga instagram kita di atb.otomotif.ca untuk update terbaru lainnya pula Kami pamit undur diri dan salam otomotif Terima kasih telah menonton!